Komite Disiplin PSSI menyatakan tim Persipura telah melanggar pasal 13 ayat 1 dan pasal 67 ayat 2 regulasi Liga Satu Putri 2018. Pelanggaran itu pun diganjar dengan kekalahan 3-0 sehingga yang berhak melaju ke final Liga Satu Putri adalah Tira Persikabu. Ketua Komdis PSSI Asep Eddin Pirdaus mengatakan, Keputusan Komdis PSSI berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum. Tim Persipura menolak melanjutkan pertandingan saat memasuki babak adu penalti karena tidak mengakui surat dari PSSI tentang menentuan babak semifinal dan final Liga Satu Putri 2019. Persipura sukses mengalahkan Tira Persikabu 5-4 pada leg pertama yang digelar di Stadion Pakansari. Akan tetapi mereka kemudian kalah 2-1 pada leg kedua yang digelar di Stadion Cendrawasi Biak Sabtu tanggal 7 Desember 2019. Sesuai aturan PSSI yang dikirim ke tim dengan surat nomor 5308 garis miring AGB garis miring 1641 garis miring XII 2019 tertanggal 4 Desember 2019, jika didapatkan hasil nilai yang sama dari hasil semi final leg 1 dan leg 2 maupun final leg 1 dan leg 2, maka penentuan pemenang akan dilanjut ke penalti di pertandingan leg kedua tanpa melalui perpanjangan waktu atau extra time dan tidak mempertimbangkan ketentuan gol tandang. Dalam akun Twitter resminya, Persipura mengklaim bahwa dasar regulasi tidak jelas karena baru ada selepas Persipura mengalahkan Tira Persikabu 5-4 pada parta semi final leg pertama. Mereka bahkan sampai menyebut PSSI sebagai mafia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.